Pimpinan Apel memasuki lapangan Apel Laporan Komandan Apel kepada Pimpinan Apel Lapor Apel Bilar Pasukan Operasi Patu Candi tahun 2021 siap dimulai Lanjutkan Patu Candi 2021 ini adalah melalui operasi Patu 2021 Kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan Dan tertik berlalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 Serta mengujudkan Kamsul Sipjar Lantas yang mantap Para peserta Apel yang saya hormati Permatalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamit Terlebih saat ini pemerintah kembali memberikan kelonggaran untuk aktivitas masyarakat Namun dengan syarat terkait vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran virus corona Sebagai konsepensi hal itu kita dalam tugas kali ini harus tetap memperdomani protokol kesehatan Serta melengkapi diri dengan alat melindungi diri Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak akan menggelar Operasi Patu 2021 selama 14 hari Dari tanggal 20 September sampai dengan 3 Oktober 2021 Hari ini kita melaksanakan Apel Giat Operasi Patu Candi 2021 yang akan berlangsung selama 14 hari Melayang dari tanggal 20 ini sampai dengan tanggal 3 Oktober Sasaran kegiatan ini adalah 100% adalah edukasi kepada masyarakat Terkait protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas Sehingga tadi dalam amanat Bapak Kapoda yang saya bacakan Beliau menekankan dalam pengulangan yaitu tidak ada penindakan Tidak ada penindakan dan 100% adalah memberikan edukasi kepada masyarakat Agar masyarakat yang pertama tetap mematuhi protokol kesehatan 6M Dan tentunya tertib berlalu lintas menjadikan budaya keselamatan sebagai kebutuhan Pak, kalau ada pelanggaran kasat mata Pak, seandainya dia tidak mematuhi protokol kesehatan dan dapat Dan tidak melengkapi kendaraan bagaimana? Ya, kita tetap mengingatkan Kita mengedepankan kegiatan yang humanis dan simpati Kita memberi peringatan Saya menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau Pak Kaponres Tegal yang memang terus bekerja keras bagaimana agar masyarakat taat menerapkan protokol kesehatan Jadi beliau semakin menegukkan bahwa yang harus kita lakukan saat ini ya pendekatan-pendekatan yang humanis ya Sudah tidak ada penindakan hukum Yang terpenting masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan berdisiplin di dalam laluritas Ya, hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka gelar operasi patuh Candi 2021 Dengan sasaran yaitu adalah lebih kepada kegiatan edukatif kepada masyarakat Khususnya penerapan protokol kesehatan dan kamsul titah lantas Jadi tidak ada penindakan? Betul sekali, untuk penindakan dalam bentuk tilang Sementara kita tidak aksanakan lebih kepada tindakan persuasif dan dikiasa Atau artinya kita berubah teguran dan penyampaian terkait dengan pentingnya protokol kesehatan Maupun kelengkapan surah-surah berkendara dan pentingnya keselamat berlalu lintas Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng